Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Baik, pada video kali ini adalah video yang digunakan untuk pertemuan ke-9 ya Pengganti pertemuan di kelas Untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak Karena pada pertemuan ke-9 ini saya tidak bisa hadir ke kampus Karena ada pekerjaan yang lain Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan masuk ke dalam materi yaitu desain pattern Pada beberapa materi yang lalu kita sudah membahas beberapa Mengenai strategi perancangan perangkat lunak Mulai dari strategi berorientasi prosedur, fungsi, dan objek Mungkin objek tidak kita bahas lagi secara detail Karena sudah ada dibahas di mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak Untuk desain yang digunakan adalah UML Unified Modeling Language Sebelum saya lanjutkan pada penjelasan materi Di akhir video dan di akhir slide itu ada tugas yang teman-teman harus kerjakan Untuk mengganti pertemuan kita yang kemarin juga ya tidak terlaksana Tugas itu nanti akan dijelaskan pada akhir video Dan bisa teman-teman lihat pada akhir dari slide PPT yang akan dikirimkan Melalui media online Yang pertama adalah definisi mengenai desain pattern itu sendiri Jadi desain pattern yang diperkenalkan ini adalah desain pattern Yang digunakan untuk perangkat lunak Yang dibangun menggunakan strategi berorientasi objek ya Kita tahu bahwa kemarin strategi berorientasi objek itu Akan mempengaruhi mulai dari fase perancangan atau fase desain Lalu fase implementasi atau coding Dan yang terakhir adalah fase pengujian ya atau testing Jadi strategi itu akan berpengaruh besar pada tiga tahap itu Dalam software development life cycle yang kita akan ambil Sebagai strategi dalam development software secara keseluruhan Jadi bukan strategi secara teknis tapi strategi secara manajemen proyeknya Nah dengan adanya desain pattern ini biasanya mewakili best practice Yang biasa digunakan oleh para developer khususnya pada bagian desain Implementasi dan testing gitu ya Dimana perancangan yang dimaksud itu adalah perancangan aplikasi Atau perancangan dari layer aplikasi ya Waktu itu kita sudah ketahui juga bahwa biasanya perangkat lunak itu secara arsitektur Yang digunakan dalam perancangan aplikasi web dan mobile ya Yang banyak dikembangkan saat ini adalah menggunakan multi layer arsitektur Dimana layer yang paling depan itu adalah namanya presentation layer Disitu membahas segala macam komponen terkait UI dan UX Kemudian yang kedua adalah layer application atau logic ya Atau business layer Disitu membahas engine Dan yang terakhir adalah data layer Disitu membahas mengenai data Entah itu data yang disimpan dalam bentuk database Atau data yang disimpan dalam bentuk file yang lain ya Namun ada lagi kita bisa tambahkan layar keempat itu adalah layar service ya Nanti kita akan bahas mengenai service oriented architecture dan micro service architecture Untuk mendetailkan terkait layar service itu Nah disini biasanya design pattern digunakan untuk memaksimalkan secara horizontal Dari aplikasi yang akan di development ataupun yang sudah di development sebelumnya Jadi dia memaksimalkan performansi dari si aplikasi itu saat aplikasi itu akan digunakan atau sudah digunakan dalam bisnis Nah biasanya memang Yang kita ketahui perancangan berorientasi objek hingga implementasinya itu sudah memiliki pattern tersendiri ya Kita tahu bahwa pattern yang kita kenal ya dalam pemerograman objek atau desain berorientasi objek Antara lain adalah yang pertama kita sebut enkapsulasi Jadi enkapsulasi itu adalah pattern natif dari paradigma berorientasi objek mulai dari desain sampai dengan implementasi Nah untuk orientasi objek itu enkapsulasi itu berarti menyembunyikan detail dari implementasi Dengan cara tidak mengakses langsung melalui kelas tapi melalui metode Ya itu enkapsulasi Lalu ada paradigma berikutnya yang menjadi pattern natif adalah inheritance atau pewarisan Pewarisan artinya disini kita memiliki parent class lalu kita memiliki child class Dimana child class itu nanti mendapatkan semua apa yang ada pada parent ya Jadi kalau parent memiliki dua atribut dan dua metode Maka atribut dan metodnya akan diturunkan ke anaknya atau ke childnya Atau kita juga bisa bilang itu adalah super class dan sub class gitu ya Banyak definisinya Bukan definisinya banyak istilahnya Dan yang berikutnya adalah polymorphism atau banyak bentuk Jadi polymorphism itu kita boleh membuat metode dengan nama yang sama Tapi parameternya harus berbeda Lalu polymorphism ini ada pada metode dan ada pada konstruktor Jadi kita bisa membuat objek dengan parameter objek yang berbeda Jadi polymorphism artinya adalah memiliki banyak form Multiple form atau banyak bentuk Nah ketika kita mengimplementasikan desain pattern Tentunya bukan desain pattern natif Atau bawaan dari pemodelan objek yang biasa Ataupun implementasi dari pemodelan tersebut Namun akan ada suatu bentuk pengembangan lagi Dari pattern atau pola yang kita akan gunakan Untuk melakukan implementasi daripada desain Yang nanti akan dikenakan suatu pattern Nah pattern secara umum itu akan menyelesaikan Permasalahan masalah tentang software struktural Atau permasalahan struktur dari perangkat lunak Struktur apa yang dimaksud yaitu struktur terkait dengan komponen Dan behavior dari perangkat lunak tersebut Nah struktur yang dimaksud itu terbagi menjadi banyak sekali Antara lain yang pertama struktur secara abstrak Dalam implementasinya perangkat lunak itu akan didesain Dari sisi abstrak yang lebih umum Lalu diimplementasikan pun bisa menjadi suatu abstrak kelas Karena ini berorientasi objek Kemudian struktur yang kedua adalah terkait enkapsulasi Jadi penyembunyian daripada detail implementasi Tidak mengikuti struktur natifnya lagi Atau pola natifnya lagi Tapi dengan pola tertentu yang ada pada suatu desain pattern Lalu information hiding itu juga terkait dengan irisannya Dengan enkapsulasi Bahwa penyembunyian informasi tidak bisa diakses langsung oleh si aplikasi Tapi akan diakses oleh metode atau oleh kelas yang lain Lalu separation of concern Di situ akan membagi komponen-komponen perangkat lunak Di mana biasanya separation of concern itu terkait dengan Salah satu daripada best practice Dari desain dan implementasi perangkat lunak Terkait single responsibility principle Jadi ada terkait masalah itu untuk Inspiration of concern Artinya Dalam prinsip yang dikenakan pada single responsibility Apa? Principle Kita ketahui bahwa Satu kelas itu akan lebih Bagus untuk hanya memiliki satu behavior saja Artinya dia tidak mengganggu atau membuat behavior untuk mengakses kelas yang lain Jadi hanya untuk dirinya sendiri saja Kemudian masalah struktur yang paling kita minati Dalam pemodelan dan implementasi adalah Masalah kopling dan cohesion Kopling dan cohesion ini Dalam prinsip perangkat lunak memang harus Kopition itu sebaiknya ketat Lalu kopling itu sebaiknya loose Jadi software akan Bekerja dengan mandiri Komponen-komponen itu akan bekerja secara mandiri Tanpa terkait dengan erat Ke komponen lain Sehingga ketika ada perubahan dari suatu komponen Perubahan tersebut tidak akan terlalu banyak mengganggu komponen-komponen yang lainnya Lalu separation of interface and implementation Nah disini juga Terkait dengan pembagian Pembangunan komponen Yang memisahkan antara tampilan UI dan UX dengan implementasinya Jadi design pattern itu nanti akan lebih fokus pada implementasi sebenarnya Daripada interface Jadi interface itu akan berlaku seperti interface biasa Dan state yang berubah Yang ditampilkan oleh interface itulah yang nanti akan diterapkan di implementasi Kemudian single point of reference Mengacu pada komponen-komponen yang terkait Dengan apa yang dia kerjakan Tanpa mengganggu kinerja daripada komponen lain Dan yang terakhir adalah Divide and conquer Terkait dengan struktural Pencarian solusi dari suatu Komponen-komponen yang nanti akan digunakan Terhadap suatu kebutuhan tertentu Jadi ibaratnya Suatu modul itu nanti akan dibagi menjadi Beberapa modul yang lebih kecil Atau dalam hal ini Object oriented artinya kita ngomongin kelas Nah pattern juga akan Menyelesaikan permasalahan Non fungsional Yang kita tahu adalah Permasalahan non fungsional ini Kebanyakan adalah permasalahan terkait dengan lingkungan Saat perangkat lunak itu nanti akan dioperasikan Itu adalah non fungsional Nah beberapa di antara non fungsional ini Yang pertama adalah changeability Changeability itu adalah kemampuan suatu perangkat lunak Dapat beroperasi dalam lingkungan yang berbeda Jadi bisa diimplementasikan dalam lingkungan-lingkungan yang berbeda Lalu ada interoperability Ini kemampuan untuk multi platform Lalu efisiensi kemampuan perangkat lunak untuk lebih mengefisiensikan kinerjanya yang diukur dari sisi waktu Entah itu eksekusinya lebih cepat Performansinya lebih baik Dan lain sebagainya Kemudian ada reliability Kemampuan kehadiran perangkat lunak yang reliable Yang tangguh Yang dia bisa menyelesaikan apapun request yang diinginkan oleh user Kemudian testability Ini kemampuan perangkat lunak yang bisa diuji cobakan Artinya pengujian perangkat lunak itu bisa diuji secara struktur Lebih akurat dan pengujian secara struktur itu tentunya akan bisa menangkap error yang mungkin akan dihasilkan dari perangkat lunak tersebut Dan yang terakhir adalah reusability Kemampuan perangkat lunak untuk dapat digunakan kembali Artinya perangkat lunak itu memiliki sifat umum dan sifat khusus Sifat umumnya antara lain perangkat lunak itu kebanyakan Kalau perangkat lunak bisnis yang ada kaitannya dengan database itu fungsi crude standar itu umum Lalu kemampuan khususnya adalah bahwa walaupun perangkat lunak itu ditujukan untuk organisasi yang serupa Tentunya organisasi itu masing-masing memiliki keunikan Jadi keunikan itulah yang nanti akan mengkhususkan suatu perangkat lunak Sebagai contoh saya membuat suatu perangkat lunak sistem informasi akademik Kemudian saya white label kan Tidak ada labelnya, tidak ada logo dan lain-lain Namun fungsinya adalah fungsi-fungsi akademik seperti absensi, penilaian, plotting dosen, plotting kelas dan lain-lain Nah itu saya terapkan di Unjani dan saya terapkan di kampus X misalnya Artinya secara common, secara umum dia sama Karena sistem informasi akademik digunakan untuk area akademik Artinya kampus Unjani dan kampus X itu adalah area akademik, universitas Namun setiap proses bisnis yang dijalankan berbeda-beda Nah itulah yang menjadi keunikannya Nah reusability itu akan menangkap sebanyak-banyaknya common atau umum Yang biasa kita gunakan untuk area-area seperti tadi contohnya pada sistem akademik universitas Nah perubahan-perubahan dari desain pattern natif tadi ya Baik secara desain maupun implementasi Itu dikembangkan oleh yang namanya itu gang of four ya Jadi ada empat orang Jadi kalau di informatika itu yang paling terkenal itu untuk urusan objek oriented itu ada dua kelompok Yang pertama namanya trio Amigos itu adalah pendiri-pendiri dari UML untuk masalah desain Dan implementasi juga itu ada Uncle Bob yang menciptakan bahasa Java Kemudian ada yang kedua yaitu gang of four Ini pada tahun 1994 di gang of four ini ada empat orang yaitu Eric Gama Richard Helm, Ralph Johnson, dan John Flicides Ini gimana ngomongnya lupa Nah pada tahun 1994 mereka menerbitkan buku yang menjadi acuan utama dalam desain pattern modern juga Jadi desain pattern modern yang kita tahu saat ini adalah model view dan controller Itu adalah desain pattern modern Namun jauh sebelum itu tahun 1994 itu ada buku yang bernama Desain pattern element of reusable object oriented software Yang dibuat oleh gang of four Artinya ini itu adalah kitab sucinya Kalau kita mau ngomongin yang namanya desain pattern ya Jadi kalau sekarang kita ngomongin model view dan controller Tapi kita nggak tahu yang namanya desain pattern Karangan dari gang of four ini atau buatan gang of four ini Maka ya terlaluan sekali gitu ya Karena ini nenek moyangnya Nah disini mereka menulis desain pattern untuk khusus berorientasi objek Karena orientasi objek itu paling enak kita bayangkan Paling enak kita rancang dan paling enak juga kita implementasi Nah jadi Gang of four ini nanti akan banyak membahas tentang beberapa desain pattern Yang nanti kita akan bahas Walaupun nggak semuanya ya Sebagian akan dijadikan tugas gitu ya Untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak ini Ya ini mulai dari kiri ke kanan ya Ralph Johnson, Richard Helm, Eric Gama, sama John Fisides Ini adalah empat orang yang sangat terkenal Di kalangan software engineer khususnya gitu ya Yang menciptakan pemikiran-pemikiran terkait desain pattern Nah desain pattern dalam buku mereka itu terdapat 23 jenis Atau 23 desain pattern Dimana dari 23 desain pattern itu diklasifikasikan Atau dikelompokkan menjadi atau ke dalam tiga kategori Yang pertama adalah creational pattern Yang kedua adalah structural pattern Yang ketiga adalah behavioral pattern Artinya yang pertama itu berarti pola dari pembuatan komponennya Yang kedua pola yang diciptakan dari strukturalnya Yang ketiga adalah pola yang terkait behavior Dalam pemodelan dan implementasi Berorientasi objek kita kan kenal dengan suatu komponen Behavior, attributes, dan lain sebagainya ya Jadi ini tentang creational, structural, and behavior Nah pada video dan pertemuan kita yang kesembilan ini Kita akan membahas creational pattern terlebih dahulu Nah creational pattern ini secara umum Adalah pattern yang mana Menyediakan cara kita membuat objek Biasanya kan kalau kita membuat objek dalam suatu instance Jadi instance itu adalah mengubah suatu kelas menjadi objek Itu biasanya kita gunakan keyword new Kita bikin kelasnya Kita gunakan keyword new Untuk meng-instance kelas tersebut menjadi suatu objek Agar si attribute dan methodnya bisa kita gunakan Dalam aplikasi yang kita buat Nah namun dengan creational pattern itu ada beberapa pattern Dimana cara membuat objeknya itu Dengan cara menyembunyikan logika pembuatannya Jadi tidak langsung seperti yang saya jelaskan tadi Menggunakan keyword new Enggak, tapi menyembunyikan logikanya Lalu membuat si objek itu menjadi sesuatu objek yang benar-benar berbeda Objeknya sama sih, tapi cara untuk membuat objeknya yang berbeda Nah disini ada 5 pattern yang diperkenalkan untuk creational pattern Yang pertama adalah singleton pattern namanya Yang kedua adalah builder pattern Yang ketiga namanya factory pattern Yang keempat abstract factory pattern Dan yang kelima adalah prototype pattern Baik, yang pertama kita bahas adalah singleton pattern dulu Nah pernah mungkin kita membuat suatu aplikasi Dimana aplikasi itu Membuat objek yang sama berulang kali ketika kita eksekusi Padahal kita itu sebenarnya cukup untuk membuat satu kali saja objek itu Sehingga apapun pekerjaan kita dalam suatu aplikasi Itu sebenarnya hanya satu objek Tidak perlu membuat objek yang baru Karena pembuatan objek yang baru tentunya akan memakan resource Satu objek yang dibuat artinya Berasal dari suatu kelas diagram Kelas diagram kalau kita ngomongin komponennya Ada atribut dan ada metode Atribut memiliki tipe data tertentu Ya misalnya atributnya ada dua tipenya integer Artinya ada dua buah atribut yang akan mereserve memory Dengan tipe integer Artinya 16 bit dan 16 bit Kemudian ada metode lagi Metode juga akan mengeksekusi dari atribut itu Dan akan disimpan dalam memori eksternal Nah apabila kita menjadikan objek itu berulang kali Padahal yang kita kerjakan itu sama Di memory dia akan terjadi Tidak hanya satu kali pembuatan Tapi ya berulang-ulang kali dalam pembuatan objek Jadi untuk objek yang kita kerjakan Itu sebenarnya ya cukup kita buat satu kali instance-nya saja Nah kalau misalnya kita buat berulang kali Padahal objek yang kita manipulasi itu-itu doang Kenapa kita harus bikin objek yang lain Pembuatan objek ini memang kita harus kontrol Sebenarnya terlupa agar tadi ya Resource yang akan digunakan Dalam eksekusi aplikasi ini Tidak terbuang percuma Kadang kita berpikir seperti ini Tidak apa-apa sih kita bikin resource yang banyak Atau komputer juga yang eksekusi Nah iya sih memang Tapi kita harus bayangkan Bahwa perangkat lunak yang kita buat itu Tidak hanya diakses oleh satu orang saja Atau tidak hanya diakses oleh sedikit orang Artinya Semakin banyak orang yang mengakses Aplikasi yang kita buat Kompleksitas yang akan ditampung oleh sistem kita itu adalah Sebanyak akses itu Artinya kalau kita ngomongin kompleksitas waktu asimptotik Atau big O Big O-nya adalah N Untung tidak eksponensial Tapi ada beberapa kondisi itu dia eksponensial Dua pangkat sekian Nah eksponensial itu Adalah sesuatu yang fatal Dalam suatu perangkat lunak Jadi perangkat lunak itu tidak boleh memiliki performansi yang eksponensial Atau big O-nya dua pangkat N Ada aja Yang itulah yang kita hindarkan Jadi jangan sampai Makin banyak orang yang akses Maka kompleksitas aplikasi kita itu adalah eksponensial Nah memang eksponensial itu kalau sedikit tidak berasa Tapi kalau sudah banyak Nah itu akan berasa banget bahwa perangkat lunak kita itu bisa jadi lambat Jadi lemot Akses datanya lemot Eksekusi-eksekusi aplikasinya lemot Dan lain sebagainya Nah biasanya hal-hal yang bikin kita menggunakan objek beberapa kali Ini adalah hal-hal yang terkait resource yang dipakai di aplikasi itu secara bersamaan Misalnya penggunaan database Kan setiap orang yang mengakses aplikasi akan mengakses database gitu ya Atau mengakses file atau juga penggunaan global variable ya Masih ingat bahwa global variable itu adalah variable yang bisa diakses oleh komponen manapun Dari suatu bagian aplikasi gitu ya Jadi semua komponen itu bisa mengakses si global variable itu Sehingga global variable ini pun bisa dimanipulasi oleh komponen manapun Yang ada pada suatu bagian aplikasi Nah karena Sebagian besar aplikasi yang kita gunakan itu adalah menggunakan koneksi ya Database Maka biasanya kalau kita akan melakukan data manipulation language nih Seperti insert, update, delete atau select Maka kita membutuhkan koneksi ya ke dalam suatu database Nah problemnya adalah apabila suatu aplikasi koneksi ini dibuat secara berulang-ulang Bahkan dia belum di destroy gitu ya Tapi dia minta koneksi terus secara berulang-ulang Maka kita akan selalu membuat instance baru ya Dalam hal ini adalah new connection ya New connection ya instance itu pakai new Connection itu adalah package yang disediakan Kita contohkan connection itu adalah package pada SQL gitu ya Dimana padahal koneksi yang dimaksud itu adalah koneksi yang sama gitu ya Nah kita lihat contoh dari desain yang ada Ini desain komponennya dalam bentuk kelas diagram Yang dibawahnya itu adalah desain peswedokotnya Jadi kita akan mengakses suatu kelas yang namanya order dan order detail gitu ya Nah order ini adalah kelas untuk transaksi pemesanan Dimana kita akan meng-inputkan transaksi pemesanan itu dengan metode insert order Ya ke dalam database Kemudian order detail itu menjelaskan detail daripada order itu Karena dalam satu transaksi boleh aja kita mentransaksikan lebih dari satu item ya Nah banyak item itu nanti akan dimasukkan di order detail Dengan metode insert order detail Nah sebagai contoh demand program disini saya membuat suatu order Ya dan membuat suatu order detail Dimana saya panggil order dengan ID 001 Dimana ID 001 itu akan diinsertkan ke dalam tabel order Dan akan diinsertkan ke dalam tabel order detail ya Dimana order detail itu akan menyimpan kode ordernya yaitu 001 dan itemnya Dimana item yang saya masukkan di dalam order 001 ini adalah meja, kursi, dan sofa Itu adalah kondisi di main programnya Main program ini bisa implementasi dari apapun Jadi ini adalah program utamanya Nah dalam kelas order biasanya kalau kita bikin void ya Untuk insert order kita tahu bahwa pertama kali yang kita lakukan adalah Merequest koneksi ya Dimana kita akan menginstancekan biasanya connection dengan parameter connection itu sendiri ya Ada DB, database-nya apa, root ya, dan username dan password Kemudian kita eksekusi SQL-nya menggunakan keyword SQL insert into order ya Tabel order yang ada pada database dan seterusnya Lalu untuk kelas order detail pun ya kita bikin void atau function atau method Untuk insert order detail dengan hal yang sama Kita request koneksi dulu Kita ke koneksi DB itu adalah nama database-nya Root dan username-nya dan password-nya kosong Biasanya kalau kita localhost kita kayak gitu Kemudian kita eksekusi SQL-nya yaitu insert into order detail terkait dengan ID dari tabel order Nah problemnya adalah ketika di sini Saat order ini kita insert Lalu ada lagi insert yang ini dan yang ini dan yang ini Artinya di sini kita akan merequest 4 koneksi Dimana koneksi 4 itu kita akan bangun 4 kali instance-nya Dilihat dari method yang ada di sini dan dilihat dari komponen ini Yang pertama itu adalah method connection yang ada pada Connection yang ada pada method insert order Lalu yang berikutnya adalah connection yang ada pada insert order detail yang pertama Yang kedua dan yang ketiga Artinya kita punya 4 New instance ya dari connection Itu adalah instance yang Di eksekusi oleh satu orang saja ketika dia mengeksekusi aplikasi kita Ya artinya kalau ada 100 orang maka koneksi yang dibangkitkan adalah 400 koneksi Padahal cukup satu kali koneksi saja Jadi bagaimana sih caranya maka ya kita harus satu koneksi saja kenapa karena ya sama-sama aja kan karena koneksi sudah terbentuk dan secara sekuens aplikasi mengeksekusi baris berikutnya Nah dimana baris berikutnya pun membutuhkan koneksi ya maka kita cukup buat satu koneksi saja ke basis data Nah caranya bagaimana dengan cara kita membuat singleton ya yang namanya connection helper Jadi connection helper itu nanti akan menggantikan koneksi yang ada pada method insert order dan insert order detail Ya dimana connection helper itu isinya adalah seperti ini kita akan membuat suatu variable Atribut ya Atribut dengan tipenya adalah connection Nama atributnya adalah connection Jadi tipe connection ini adalah atribut bertipe objek ya Jadi teman-teman harus paham dulu ya untuk objek orientednya Kemudian kita bikin method disini yaitu gate connection dimana method gate connection ini adalah untuk membuat suatu koneksi Kalau koneksinya tidak ada maka koneksi kita instancekan dengan database menggunakan ini Kalau memang koneksinya sudah ada kita kembalikan saja koneksinya langsung Nah ini adalah connection helper yang akan terkoneksi di bagian order, order detail Atau nanti ketika ada kelas yang lain pun kelas yang lain itu akan menggunakan connection helper ini Singleton artinya setiap koneksi itu di handle oleh satu kelas yaitu connection helper Nah sehingga untuk kelas order ya pada void insert ordernya dia akan berubah metodenya menjadi Connection helper.gateconnection.stl Jadi kita langsung eksekusi saja berdasarkan connection ini Nah cara pemanggilan seperti ini kita kenal dengan cara pemanggilan static attribute atau static method ya Ini pemanggilan static method Kalau pemanggilan static method artinya kita tidak perlu instance menggunakan keyword new ya untuk si kelas diagram tadi Tapi kita tinggal panggil aja langsung ya kelasnya disitu Connection helper.gateconnection.stl kita gunakan insert into order Untuk order detail pun juga sama kita panggil connection helper.connection.stl insert into order detail Jadi ini pemanggilannya adalah pemanggilan connection helper untuk connection kita panggil gateconnection Karena connectionnya terbentuk dari gateconnection jadi sama seperti c.stl tadi Dimana SQL ini adalah fungsi untuk mengeksekusi query yang ada pada pemrograman berorientasi objek Atau pemodelan berorientasi objek secara umum apapun implementasinya mau pakai java, php dan lain-lain Nah ketika main programnya tetap sama seperti tadi Maka koneksi itu akan dibangun satu kali saja saat dipanggilnya insert order Saat insert order detail ini dipanggil maka koneksi akan dikembalikan ke objek yang sudah di instance dari insert order Yaitu objek koneksi yang disimpan pada attribute connection Lihat disini yang disimpan pada attribute connection yang ini pada connection helper Pada objek connection helper yang sudah di instance ya walaupun instancenya tidak pakai new karena dia static Nah jadi dari empat baris tadi kita tidak perlu membuat empat kali koneksi tapi satu kali saja Nah di bawah ini baru kita bisa destroy nanti koneksinya di akhir Nah itu adalah singleton gitu ya Jadi singleton itu intinya adalah satu kelas itu nanti akan menghandle segala macam objek yang sering digunakan Atau sering dibuat berkali-kali yaitu singleton Lalu pattern yang kedua itu namanya builder pattern Dimana builder pattern ini idenya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat objek yang banyak yang beraneka ragam Tanpa langsung ke kelasnya Jadi biasanya kita itu kan bikin objek itu dari konstruktor Merujuk pada kelas tersebut Misalnya saya punya kelas rumah Dimana rumah itu pasti punya konstruktor ya yang namanya rumah Ya apapun bahasa pemrogramannya ya Mau PHP, mau Java, mau apapun yang namanya berorientasi objek Pasti dalam suatu kelas diagram itu ada konstruktor Kalau konstruktor itu tidak disebutkan maka adalah default konstruktor Nah biasanya kita membuat objek itu langsung dari konstruktornya Jadi kalau saya punya kelas rumah Saya buat rumah berarti rumah R sama dengan new rumah Nah masalahnya adalah objek yang akan kita buat ini Belum tentu memiliki semua state yang kita inginkan Sebagai contoh disini ada rumah yang hanya punya jendela dan pintu serta garasi Lalu kita akan membuat rumah lain ternyata dia punya pepohonan, punya patung, punya kolam renang dan lain-lain Artinya kan walaupun sama-sama rumah Namun rumah itu kan beda Komponen yang ada di dalamnya itu berbeda-beda Nah sehingga dengan menggunakan builder pattern kita tidak akan mengakses atau membuat objek Atau meng-instance objek itu langsung dari kelasnya Tapi kita membuat suatu builder dulu Ya contohnya yang ada di sebelah kanan itu adalah house builder Di mana house builder ini akan mengontrol komponen apa saja yang harus ada dalam setiap rumah yang kita butuhkan Misalnya rumah itu ada garasinya, ada kolam renangnya dan lain-lain Maka saat kita ingin mengakses rumah itu tanpa kolam renang Kita tidak perlu nge-set kolam renangnya Yang kita perlukan adalah meng-set apa saja atribut yang memang ada pada setiap rumah atau tiap objek itu Jadi intinya builder pattern itu kita tidak membuat objek langsung dari kelasnya Tapi menggunakan suatu kelas yang lain yang namanya builder, kelas builder Ya jadi contohnya disini rumah dan detailnya bisa beda-beda Bagaimana jika ada rumah satu dia punya garasi tapi rumah dua dia tidak punya garasi Tapi apa yang dimiliki rumah satu dimiliki semua oleh rumah dua Jadi perbedaannya hanya garasi saja Terus bisa jadi dalam suatu pengembangan bisnis kita dalam rumah Anggap saja ini adalah aplikasi perumahan Ada rumah yang komponennya ditambahin Misalnya ada kolam renangnya Kalau kita akan membuat rumah yang ada komponen kolam renangnya Artinya rumah yang kita bangun terlebih dahulu Menjadi instance dalam aplikasi kita itu tidak boleh berubah Jadi kita tidak akan mengubah kode apapun Dalam instance yang ada pada rumah Yang kita akan ubah itu adalah pada buildernya Atau pada si komponen atau kelas rumah tersebut Nah contohnya ini Saya punya kelas rumah Yang terdiri dari jendela, pintu, dan garasi itu adalah tributnya Jadi kalau garasinya nul artinya dia tidak punya garasi Kemudian ada main program Nah biasanya kalau saya punya desain seperti ini Saat saya ingin bikin rumah ya saya langsung saja rumah Rumah satu sama dengan nyurumah jendela pintu sama sering kosong Artinya garasinya nul Artinya rumah pertama itu tidak punya garasi Kalau rumah dua nyurumah jendela pintu garasi Artinya rumah dua punya garasi Kalau saya tambahkan satu lagi kolam renang Maka ini pasti error Karena ini kalau kita tambahkan kolam renang Artinya konstruktor daripada kelas rumah ini Membutuhkan empat atribut untuk kita inputkan Sedangkan di sini hanya tiga atribut Maka dua-dua ini pasti error ya kalau saya tambahkan Nah caranya bagaimana Berarti Ini kelas rumahnya ya String jendela, pintu, garasi Jadi jendela itu kalau ada ya jendela, pintu, sama garasi Di mana di sini itu nge-set nilai jendela, pintu, dan garasinya dari inputan Nah solusinya adalah kita membuat suatu kelas yang namanya rumah builder Di mana rumah builder itu akan menjadi child class daripada rumah Lebih dahulu rumah kita akan bikin setter-gaternya Kemudian konstruktor rumah kita buat di metode yang namanya build Jadi setiap rumah yang ingin kita buat Metode build ini akan selalu dipanggil di akhir Jadi pada program utama kita Kalau kita mau bikin rumah bukan dari rumahnya langsung Tapi dari rumah builder-nya Di mana rumah builder itu akan meretun new rumah Ya instance rumah Untuk dia jendela, pintu, dan garasi Di mana jendela, pintu, dan garasi ini Akan diset menggunakan setter dan getter dari si rumah ini Karena ini adalah pewarisan Artinya setter dan getter ini pun dimiliki oleh si rumah builder ini Nah caranya adalah ketika kita sudah membuat rumah builder Maka saat kita ingin membuat rumah Ya kita panggil rumah, rumah satu sama dengan new rumah builder Jadi yang kita instancekan itu adalah rumah builder-nya Yang memiliki konstruktor rumah builder ya Di mana dia akan mengeksekusi instansiasi dari rumah Lalu kalau misalnya rumahnya hanya punya jendela dan pintu Kita tinggal panggil metode setter-nya saja Set jendela, set pintu, lalu panggil metode build Artinya rumah satu itu hanya memiliki jendela dan pintu Lalu di build rumahnya Nah untuk rumah yang kedua Karena dia menambah garasi Maka kita tinggal panggil rumah builder Kita panggil metode set jendela, set pintu, lalu set garasi Jadi ada tiga Lalu kita build, kita bangun disitu Ini saya lupa kurung buka, kurung tutupnya ya Nah seandainya pun nanti kita Tambahkan kolam renang Maka kita tinggal tambahkan itu di rumah Di sini kolam renang, set kolam renang Buildnya kita tambahkan di sini kolam renang Nah untuk yang sudah kita buat seperti ini Itu tidak masalah Dia tidak akan error Karena rumah yang satu ini dia hanya punya jendela dan pintu Ya sudah Mau kita tambahkan seberapa banyak pun attribute-nya Komponen dari rumah itu Ini tidak akan error Nah seandainya kita punya rumah tiga Di mana rumah tiga itu ada jendela, ada pintu, ada garasi, dan ada kolam renang Kita tinggal buat aja rumah tiga di bawahnya Dengan konstruktor dari rumah builder Kita set jendela, set pintu, set garasi, dan set kolam renang Jadi dalam main program Kita tidak perlu untuk mengubah kode ini lagi Jadi dia lebih fleksibel Jadi saat objek itu dibentuk Objek itu memiliki state yang berbeda-beda Nah perbedaan state itu bisa kita handle Di dalam builder tersebut Nah lalu yang ketiga adalah factory pattern Nah factory pattern ini memiliki pemikiran yang sederhana Artinya kalau saya ingin membuat suatu objek Saya akan buat objek itu tidak melalui superkelasnya Tapi melalui subkelasnya Ya misalnya saya punya aplikasi Di mana aplikasi itu saya buat kelas karyawan Nah ternyata karyawan di perusahaan saya itu terdiri dari manager dan staff Nah manager dan staff itu ternyata dibuat juga Di instance juga dari kelas karyawan Ya ingat ya Yang kita bahas ini adalah creational pattern Jadi bagaimana si objek itu di instance dari suatu kelas Nah biasanya kita bikin kelas karyawan itu Atributnya nama jabatan gaji Sehingga manager dan karyawan biasa atau staff Itu kita bedakan dari jabatannya Entah dia manager entah dia staff Nah lalu kelas karyawan itu di instance sebagai manager atau staff Kalau seperti biasa kita bikin adalah langsung dari kelas karyawannya Artinya karyawan sama dengan K1 new karyawan misalnya Di mana karyawan itu ada inputannya nama jabatan dan gaji Di mana jabatan kita bisa isi sebagai manager atau staff Nah karena memang kita keperluan kita adalah membuat manager atau staff Maka jangan kita buat langsung dari si karyawan Tapi kita bikin factory-nya dulu Factory itu apa Jadi dari karyawan itu nanti akan menghasilkan manager dan menghasilkan staff Jadi kita bikin pabrik manager dan pabrik staffnya Nah ini contohnya biasanya kan kita bikin kayak gini ya Kelas karyawan Biasa string nama gaji dan seterusnya Di bawahnya ada konstruktornya, ada setter-getternya dan seterusnya ya Nah kalau saya mau bikin karyawan Biasanya kan gini Karyawan K1 new karyawan Ali manager gajinya 10 ribu Lalu K2 juga banu manager 10 ribu Artinya karyawan 1 dan karyawan 2 itu kan sebenarnya sama-sama manager Dengan gaji 10 ribu namanya doang yang beda gitu ya Kemudian karyawan 3 dan 4 itu namanya juga yang berbeda Dia sama-sama staff dan gajinya sama-sama 5 ribu Ini sebenarnya kalau misalnya karyawan itu kita bagi lagi nih Menjadi karyawan selain manager dan staff Kita akan membuat seperti ini terus gitu ya Dan itu tidak baik untuk aplikasi yang akan selalu dikembangkan Sehingga solusinya adalah kita bikin inherit Ya inheritance ya pewarisan Dimana karyawan ini adalah super kelasnya Lalu manager dan staff ini adalah super kelasnya Nah jadi nanti main program kita akan membuat karyawan itu dari manager atau staff Tergantung dengan kebutuhan kita Manager dan staff ini adalah sebagai factory Atau sebagai pabrik untuk membuat si karyawan itu sebagai manager atau staff Jadi kita akan ganti Kan kalau inherit berarti kan nama jabatan gaji ini juga dimiliki oleh manager dan staff ya Jadi kita akan membuat objek manager itu dengan menggunakan konstruktor manager yang hanya inputannya nama saja Dimana new manager akan menjadi manager dengan gaji Rp10.000 Untuk staff juga sama kita membuat staff dengan namanya saja Lalu staff posisinya adalah staff dan gajinya Rp5.000 Sehingga yang kita ubah adalah di kelas mainnya Karyawan satu kalau karyawan satu adalah manager maka saya buat dia adalah manager Jadi saya membuat super kelas dengan mengakses sub kelasnya Yaitu new manager Ali Jadi Ali ini akan memiliki nama Ali jabatan Jabatannya adalah manager dan gajinya Rp10.000 Sesuai dengan konstruktor dari manager tadi Banu juga sama namanya adalah Banu Jadi K2 itu adalah Banu dengan jabatan manager dengan gaji Rp10.000 Lalu karyawan tiga karena saya akan membuat karyawan tiga itu adalah staff Maka saya panggil dia adalah staff dari sub kelasnya Dan karyawan empat juga karena dia staff saya akan panggil karyawan dari staff Yaitu sub kelasnya Cici dan Dani Artinya manager dan staff ini adalah sebagai builder atau sebagai pabrik untuk menciptakan manager dan staff Ada lima tadi pattern yang diperkenalkan untuk karyasional pattern Itu adalah tiga dan itu beserta contohnya Nah untuk tugasnya disini teman-teman bisa membuat suatu artikel gitu ya Dalam bentuk word dan pdf Lalu presentasikan itu dalam bentuk video Nanti teman-teman buat video rekamannya untuk mempresentasikan itu Nah yang akan dipresentasikan adalah dua sisanya dari karyasional pattern Yaitu abstract factory pattern dan prototype pattern Silakan cari studi kasus untuk mempermudah menjelaskan dua pattern tersebut ya Nah silakan teman-teman buat itu secara berkelompok Mungkin pembatasan kelompoknya adalah satu kelompok lima orang maksimal Dan nanti link pengumpulannya akan saya buatkan google formnya Dan akan saya share di grup whatsapp atau di media online lainnya Jadi ini adalah tugas perkelompok Dimana yang akan dikumpulkan itu adalah satu RAR Dimana RAR itu akan berisikan artikelnya dalam bentuk word atau pdf dan video Videonya dibuatkan link saja Dan silakan teman-teman upload video itu di youtube ya Upload di youtube masing-masing saja Nah silakan dikerjakan secara berkelompok Dan nanti kelompoknya teman-teman list kelompoknya teman-teman upload di grup kita ya Di whatsapp atau di media yang lain Baik itu saja ya video kali ini saya buat Sebagai pengganti pertemuan sembilan Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai dengan akhir Saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih